Intro Kabar terbaru anak Sule dan Lina Rizky Fibian membuat laporan ke pihak berwajib atas meninggalnya Sang Ibunda karena merasa janggal Laporan tersebut baru saja dibuat Rizky Fibian ke Satreskrim Polis Tapis Bandung pada Senin 6 Januari 2020 Dalam laporannya tersebut Rizky Fibian pun menyebutkan beberapa lebam di tubuh Lina yang jadi bahan keceringan Ya putranya atas nama Rizky Fibian melaporkan itu ke Polis Tapis Bandung pada Senin 6 Januari 2020 Ujar Kabit Humas Polda Jabar Kobes Sabtono El Langga via Ponsel Sebelumnya Rizky Fibian membuat laporan ke pihak berwajib itu Sule pun sempat mengemukakan kejanggalan yang ditemukannya di tubuh sang mantan istri Hal tersebut karena Lina disebut meninggal dunia setelah pingsan akibat penyakit asam lambung Padahal diakui Sule ibunda dari Rizky Fibian tersebut Tidak memiliki riwayat penyakit apapun Tak hanya itu Sule pun mencurigai tubuh Lina sang mantan istri yang membiru Alahhasil Sule juga mendesak untuk melakukan visem Luar memeriksa kondisi tubuh Lina Kata Putri dari Lina mamah lagi di visem Mungkin bukan visem kali ya Cuma mungkin memeriksa keseluruhannya Karena kan udah kelihatan biru-biru Ujar Sule sambil memutar tangannya ke wajah menunjukkan bagian tubuh Lina yang membiru Setelah itu Sule berharap bahwa kebenaran atas kejanggalan meninggalnya Lina pun bisa terungkap Maka dari itu kita akan tanyakan kebenaran atau tidaknya Semoga kebenaran akan terkuat Fokus Sule Bahkan selama visem Teddy selaku suami Lina buru-buru Untuk mengelarkan Lina dari rumah sakit ke rumah duka Hal tersebut membuat Sule pun menaruh curiga kepada Teddy Dan di rumah sakit pun dari keluarga Nggak ditungguin langsung dibawa ke rumah duka Kayak yang buru-buru gitu Imbuhnya Risky Fibian pun tak diberizin untuk melihat kondisi jenazah ibundanya di rumah sakit Iki juga ketinggalan Sudah di rumah sakit sudah nggak ada di sana Ujar Sule Sayang sekali kenapa mesti seperti itu Kok banyak yang janggal ya Ucap Sule heran Rupanya doa Sule agar kebenaran beri hal keganjilan Meninggalnya Lina ini dikabulkan Hal tersebut terkuat ketika Risky Fibian diberi kesempatan untuk memandikan jenazah sang ibunda Aku yang mandiin sempat aku cium-cium dulu ujar Risky Fibian Ketika proses memandikan Risky Fibian pada awalnya mengaku semua proses meninggalnya Sang ibunda ini diberi kelancaran Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah proses meninggalnya Mama Pun luar biasa bagus Semuanya diberi kelancaran Semuanya Alhamdulillah sama Allah tidak diribetkan Ujar Risky Fibian Bahkan Risky Fibian mengaku tak ada hal yang aneh Yang ada di tubuh Lina Sama Allah tidak diperlihatkan hal-hal yang aneh Justru diperlihatkan hal-hal yang bagus Ungkap Risky Fibian Akan tetapi kini Risky Fibian baru sadar Bahwa dirinya menemukan ada luka lebam di leher sang ibunda Laporannya terkait kejanggalan dalam meninggalnya sang ibunda Seperti ada lebam di leher dan tubuhnya Kabit Humas Polda Jabar Kompesat To Erlangga membenarkan Ada pun laporan ke Polistabes Bandung belum disertai hasil visa meluar Karena hasilnya belum keluar hingga kini Hingga laporan tersebut dibuat pun belum ada sosok terlapor atau pihak yang dilaporkan oleh Risky Fibian Jadi belum ada pihak yang dilaporkan Ibu Erlangga Risky Fibian pun menangis Ungkap penyesalannya yang mungkin bisa Jadi menyesal karena terlambat mengetahui semua penderitaan yang dialami Lina Hal tersebut terlihat dari akun Instagram anak Sule tersebut Risky menyanyikan sebuah lagu yang mengungkapkan penyesalan dan minta maaf kepada sang ibundanya Lina Kau tetap tersenyum padaku Kau menyesal selalu melanggar kata-katamu Kusadari kau begitu sangat berarti Ibu mohon maaf atas perbuatan dan kelakuan diriku Ibu kusadar kau berikan ketulisan yang berarti Oh ibu Ucap Risky Fibian Sambil bernyanyi terlihat hampir menangis Dalam captionnya Risky melampirkan emoji menangis dan cinta Tak hanya Risky Fibian Putri Delina anak kuda Sule dan Lina pun mengungkapkan kesedihannya Dalam tulisan Putri Delina bahkan menyembung soal sosok yang sudah membahayakan ibunya Terlalu baik pada semua orang itu bisa membahayakan dirimu Kadang memang harus memfilter mana yang harus dibaiki dan mana yang harus ditolak dengan baik Tulis Putri Delina Lalu siapa kira-kira yang dimaksud Putri Delina tersebut guys Dan bagaimana kelanjutan laporan Risky Fibian Kita tunggu Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton